Intro Buka bersama dengan saya Yohanes 14 Yohanes 14 Ayat yang ke 15 Sampai dengan 17 Ya Yesus menjanjikan penghibur Itu judul perikobnya Saya akan bacakan Jikalau kamu mengasihi aku Kamu akan menuruti segala perintahku Aku akan minta kepada Bapak Dan ia akan memberikan kepadamu Seorang penolong yang lain Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya Yaitu roh kebenaran Dunia tidak dapat menerima dia Sebab dunia tidak melihat dia Dan tidak mengenal dia Tetapi kamu mengenal dia Sebab ia menyertai kamu Dan akan diam di dalam kamu Katakan amin Nah dari sini kita akan belajar Pribadi roh kudus Dikatakan di ayat yang ke 15 Jikalau kamu mengasihi aku Kamu akan menuruti segala perintahku Katakan perintah Tuhan Nah Ternyata pribadi roh kudus Ketika Yesus naik Dikatakan Jikalau engkau mengasihi aku Dikatakan terlebih dahulu Jikalau engkau mengasihi aku Kau akan turuti perintahku Kehidupan kita sebagai orang percaya Kita itu harus punya disiplin Untuk kita itu menuruti perintah Tuhan Yang mengerti katakan amin Sama dengan kita hari ini Kita hidup di dalam negara hukum Betul Kita hidup di dalam negara hukum Indonesia punya undang-undang Tapi pernah gak kita itu Ngelihat semua undang-undangnya itu Setebal apa Anda pernah lihat undang-undang? Undang-undang? Tebalnya seperti apa? Oh pasal ini Pasal ini Pasal ini Pasal ini Itu Hukum atau aturan Atau perintah yang tertulis Tetapi kalau kita melihat pribadi Tuhan Apa yang menjadi perintahnya? Sepuluh perintah Allah Belum lagi ada banyak hal Yang mungkin juga Tuhan taruh Dalam kehidupan Melalui firman Tuhan Ada banyak perintah-perintah Daripada Bapak Yang harus kita turuti Jika kita itu mengasihi Mengasihi siapa? Tuhan Kalau kita mengasihi Tuhan Ada banyak perintah Tuhan Yang harus kita turuti Kenapa? Karena itu adalah Bentuk kasih kita kepada dia Kepada Bapak itu sendiri Tapi pernahkah kita berpikir Untuk semua itu Tiba-tiba Kita bisa hafal Mengerti Jelas semuanya Satu Alkitab ini Apakah itu perkara mudah? Saya rasa gak semudah itu Bapak Ibu Gak semudah itu Kalau kita bisa melihat seperti ini Itu kenapa dikatakan Kamu menuruti segala perintahku Aku akan minta kepada Bapak Bayangkan Yesus minta kepada Bapak Loh Kenapa? Karena tahu potensi Potensi ketika kita harus Melihat semua perintah Allah Betul kita akan menuruti Betul sih Tetapi namanya manusia Kita itu terbatas Katanya terbatas Yesus minta kepada Bapak Maksudnya apa Pak Denny? Yesus minta kepada Bapak Dan ia akan memberikan Kepadamu Seorang penolong yang lain Seorang yang menolong kita Seorang penolong yang lain Supaya membuat kita itu Bisa hidup Seturut perintah Tuhan Kalau kita hanya melihat Oh perintah-perintahnya Untuk kita hidup menjalani Berarti kita sedikit-sedikit Harus siap-siap membuka Oh mana ini Oh ini perintah Tuhan yang ini Oh yang ini Tetapi dikatakan Aku akan minta kepada Bapak Dan ia akan memberikan Kepadamu Seorang penolong yang lain Supaya ia menyertai kamu Selama-lamanya Ia akan menyertai kita Itu selama-lamanya loh Bukan cuma sebentar saja Sudah Oh sebentar saja Aku menyertai Pak Wega Aku menyertai Pak Ari Sebentar saja Nanti setelah lewat Masalah atau Masalah pergumulan dalam hidupnya Sudah Bukan seperti itu Pribadi roh kudus Itulah penolong yang lain Yang diberikan kepada kita Supaya menyertai hidup kita Dari sekarang Sampai kesudahan hidup kita Yang mengerti Katakan amin Dan kata penolong yang lain Kalau Anda baca dengan baik-baik Kata penolong yang lain Disebut Bahasa Yunaninya Adalah Parakletos Katakan parakletos Katakan sekali lagi Parakletos Ya Bukan Kletos Atau kletus ya Parakletos Parakletos itu punya Beberapa makna Yang pertama Itu adalah Konselor Atau penasehat Dengan begini Penolong yang lain Itu artinya adalah Seorang penasehat Atau konselor Dalam hidup kita Betapa beruntungnya Kita itu punya penasehat Yang itu 24 jam Yang menasehati kita Roh kudus itu Penasehat Yang menasehati kita Bahkan Tidak terbatas Kalau contoh Saya bertemu Pak Jimmy Terbatas sekali Ada masa-masa Saya tidak bisa bertemu Pak Jimmy Betul Pak Jimmy? Ada masa-masa Pak Jimmy fokus Oh aku ngurusi kerjaan Lah kalau kita mengandalkan Seorang pemimpin Bahkan contoh lah Bapak Ibu Bertemu dengan saya Menanyakan suatu nasihat Suatu apa yang harus Aku kerjakan Anda bertanya dengan saya Saya itu terbatas Ada waktunya Dimana saya akhirnya Tidak bisa bertemu dengan Anda Betul? Dan harus menunggu lagi Waktu yang lain Untuk kita bisa bertemu Sangat terbatas sekali Tapi yang dimaksud Yesus penolong yang lain itu Adalah penolong Yang 24 jam Dalam hidup kita Dia itu siaga Kalau suami itu Siap antar jaga Tapi kalau ini Roh kudus Dia siaga selalu Ketika kita siapa Dia hadir Dalam hidup kita Masalahnya Ada banyak orang Tidak tahu itu Sehingga ketika ada masalah Hanya larinya Cari siapa Orang Manusia Cari siapa Pemimpin Oh 12 malam Nelfon pemimpin Oh pemimpin ku tidur CGL ku tidur Gimana ini Permasalahannya Sudah harus arjen Harus saat ini Kira-kira gimana Aku harus buat keputusan Mendesak nih hari ini Sekarang juga Aku gimana ya Ternyata Yesus itu tahu Manusia Kalau suruh tunduk Secara perintah Tertulis Atau aturan Saja Ada banyak Di antara kita Itu akan gagal Betul gak? Saya kemarin Ketemu beberapa orang Ternyata Untuk membuka Suatu usaha Ada aturan-aturannya Ada ini Ada itu Kita salah Dikit aja Bisa dicari-cari Kesalahan Dicari kesalahan Sedemikian rupa Supaya apa Di mata Orang-orang itu Kita dipandang salah Dan akhirnya Kita menerima hukuman Atau denda Itu Secara Dunia aja Seperti itu Perintah Tuhan Perintah-perintah itu Enak Betul Membuat kita Mengalami kehidupan Tapi Sekian Banyak itu Tuhan selalu berikan Kalau kita hanya Menunggu seorang penasehat Dunia Ya kalau orang yang Menasehati kita itu Hatinya benar Kalau hatinya lagi Gak beres Contoh nih Pak Christian ini Konseling sama saya Tentang satu orang Hati saya juga Gak beres Wah memang orangnya Seperti itu Malah jadinya kan Disesatkan Bagus loh Bapak Ibu Yesus itu Berikan Seorang Penolong Yang lain Yang bahkan Dunia gak bisa terima Dunia gak kenal Karena mereka Gak menerima Ini hanya Untuk murid-murid Kristus Yang mengerti Kata namanya Penolong itu Gak bisa Gak bisa loh Memungkiri Contoh Kalau saya itu Hatinya gak beres Sama Pak Jor Bu Devi Saya gak beres Oh bisa loh Saya menyarankan orang Untuk melakukan Sesuatu yang salah Hanya karena Saya lagi gak beres Eh kebetulan Orang ini minta nasihat Tentang orang itu Ya sudah Saya bisa menyarankan Sesuatu yang salah Tetapi pribadi Roh Kudus Gak bisa menyangkali Bahwa semua Yang dia nasihatkan Selalu Berbicara tentang Kebenaran Kenapa? Karena Roh Kudus Yang datang dalam hidup kita Itu spirit Bapak loh Spirit Bapak Tinggal dalam kita Itu kita jadi tahu Mana yang benar Mana yang salah Mana yang harus kita lakukan Mana yang tidak lakukan Punya hikmat Gak bebal Gak keras kepala Tiba-tiba kita jadi tahu Oh harusnya aku gak seperti ini Oh harusnya aku seperti ini Oh iya-iya Kalau aku menghadapi seperti ini Roh Kudus Taruh dalam hatiku Untuk aku tenang seperti ini Kenapa? Karena aku gerusuk Aku gerusak-gerusuk Aku salah melangkah Menyebabkan semuanya Nanti hancur berantakan Tidak tahukah Yesus Minta kepada Bapak Supaya spirit Bapak Roh Kudus itu Tinggal dalam kita Sehingga kita itu punya hikmat Bapak Ibu Punya hikmat Yang dunia aja gak kenal Dunia gak bisa lihat Tapi kita kenal Kita kenal pribadi Bapak Betul? Kita tuh kenal Kita tuh tahu pasti Pribadi Bapak Sehingga ketika Roh Kudus itu Turun atas kita Kita tuh jadi pribadi-pribadi Yang jadi mengerti bahkan Gak cuma tahu yang benar atau yang salah Bahkan kehendak dan maksud Tuhan Ada banyak orang itu hanya beranggapan Roh Kudus hanya untuk tahu Benar atau salah Bagi saya Roh Kudus juga membuat kita Menjadi orang-orang yang Mengerti kerinduan Bapak Kehendak Bapak Bahkan hati Tuhan itu lagi kayak apa Ketika kita mengalami situasi Kalau hati Tuhan itu Akan seperti apa Kita jadi tahu Ada banyak dalam hidup kita Dalam orang-orang tertentu Mereka tuh menganggap Roh Kudus Hanya sebagai Palang pintu aturan Tapi ternyata Gak setek itu Seorang penasehat Yang 24 jam Dan itu penasehat tinggal dalam kita Bersama dengan kita Dan penasehat itu Oleh spirit Bapak itu sendiri Roh Kudus Nyata Sehingga apa Semua dalam kehidupan kita Ketika kita dituntun oleh Roh Kudus Selalu ujungnya Melakukan Perintah Bapak Sehingga kita itu gak kesulitan Ada banyak orang Wah aku lupa Aku gak ngerti ini Tapi Roh Kudus ingatkan No ini gak boleh Roh Kudus gak selalu bicara Keras Audible Enggak loh Bapak Ibu Dalam hati saya Sederhana No ini gak boleh Hati-hati Ini hati-hati Roh Kudus banyak bicara Dalam hidup saya Apalagi terkait gereja Hati-hati Ini seperti ini Ini seperti ini Gak selalu audible Denny Gak pernah Gak pernah se-audible itu Tapi bisa gak bisa Tapi di hati itu Tahu Mana membedakan Oke Ini Tuhan taruh di hati saya Gereja ini harus dijaga Seperti ini Seperti ini Kita akan jaga Tapi tahukah Roh Kudus Itu seorang penasehat Kata yang lain dari Para Kletos Itu adalah Pengacara Atau avokat Roh Kudus itu Juga adalah Pribadi Yang membela kita Yang membela kita Menjaga kita Maksudnya gimana Pak Denny Anda tahu gak Seorang murid Kristus Itu ketika Roh Kudus turun Pernah minggu lalu Kayaknya saya katakan Ketika Roh Kudus turun Kamu akan menjadi Saksiku Tapi sebelum itu Kamu akan menerima Kuasa Katakan kuasa Tidak tahukah Bapak Ibu Kuasa Kuasa itu Itu pembelaan loh Dari Roh Kudus Sehingga ketika apa Ada orang Alami sakit Didoakan Sembuh Itu pembelaan Supaya apa Nama Kristus itu Dipermuliakan Melalui kehidupan kita Nama Kristus Dipermuliakan Bukan tentang Oh itu yang menyembuhkan Si ini Bukan Tetapi itu pembelaan Karena kita mendoakan Kita melihat Tuhan berkati orang ini Aku minta kesembuhan Terjadi Tiba-tiba sembuh Itu pembelaan Sehingga orang-orang dunia Gak bisa berkata Roh Kudus itu gak hidup Roh Kudus itu siapa Roh Kudus bukan Teribadi Tuhan Oh salah Dia adalah Allah Tritunggal Roh Kudus itu juga Allah Roh Bapak Sehingga Roh Bapak membela Setiap murid-muridnya Ketika murid-muridnya Mengalami pergumulan Ketika dia berdoa Roh Kudus bela Semua Apa yang jadi Pergumulannya Di hadapan Bapak Sehingga manusia Gak bisa Semenah-menah Dan berkata Allah yang kau Sembangga hidup Gak Allahnya kita Allah orang Kristen itu hidup Yang mengerti kata Amin Amin Bapak yang kita sembah Selama ini Bapak yang hidup Yang tidak mati Bapak Ibu Katakan kanan kirinya Katakan seperti ini Roh Kudus Itu baik bagi kamu Ya Roh Kudus Baik bagi kita Dia penasihat Dia pembela Kalau penasihat Pembela Kenapa banyak orang itu ya Ini lucu Bapak Ibu Banyak orang Lebih suka Memperdebatkan Buat apa Roh Kudus Oh itu kan gereja-gereja tertentu Loh Kalau anda gak bisa menerima ini Gak usah berdebat Karena bagi saya yang sudah merasakan Saya tahu Kalau tanpa Roh Kudus Saya gak bisa hidup seperti ini Tanpa Roh Kudus Hidup saya Langkah kaki saya Sudah salah Dari kemarin-kemarin Tanpa Roh Kudus Saya bisa kedagingan Dan saya gak tahu Roh Kudus itu Seperti alarm juga Bagi saya Mengingatkan Wah hati-hati Kamu hidup oleh Roh Memulai dalam Roh Jangan akhiri dalam daging Maka dari itu Kita hati-hati Roh Kudus Bagi saya itu nyata Tapi bagi orang-orang Mungkin gak percaya gini Tolong jangan berdebat Jangan saya pun gak mau berdebat Dengan orang-orang Cuma membahas Roh Kudus Bagi saya itu Bukan diperdebatkan Tapi bagi kita yang percaya Kita yang tinggal Dalam gereja ini Sadari Roh Kudus Itu janji Bapak Bagi Anda Bagi saya Saya gak tahu Dari dulu itu Saya selalu Pimpin anak-anak Rohani saya Bahkan untuk Kita pernah Hanya berbahasa Roh satu jam Roh Kudus yang sama Adalah pribadi yang memulihkan Pribadi yang mempertobatkan Pribadi yang menolong Makanya saya heran Ada orang Sudah menerima Roh Kudus belum? Masalah keluarga Gak beres-beres Kenapa? Roh Kudus itu memulihkan Roh Kudus itu memulihkan Apakah kita itu Selama Roh Kudus Pimpin Kita banyak nurutnya Atau banyak berbantahnya Kalau banyak berbantah Gak heran Kalau gak beres-beres Maka dari itu Beberapa waktu lalu Saya sudah jelaskan Jangan hidup menurut daging Hidup menurut Roh Hari ini saya jelaskan Roh Kudus itu Pribadi yang diberikan kepada kita Karena Tuhan tahu Potensi kita berbuat salah Potensi kita gagal Tuhan tahu Dia Yesus minta kepada Bapak Supaya ada penolong yang lain Yang bahkan menyertai kita Itu 24 jam Bapak Ibu 24 jam Menyertai kita Masa kan kita gak mau Kalau saya pribadi Saya mau Tuhan Dulu saya pernah dikatakan Oleh salah satu Ketua Departemen Doa Awal-awal saya bertobat Tidak ada Roh Kudus dalam hidupmu Tiga hari saya gak bisa tidur Saya minta Sungguh-sungguh Tuhan Akhirnya saya dapat Justru bukan lagi Posisi berdoa Lagi nyembah Tuhan Di meeting retret Anak-anak muda kita Di ruang belakang Saya menangis Saya mengalami Jaman Tuhan Tapi rasanya damai sekali Pribadi itu Roh Kudus Juga membawa damai Dalam hidup kita Ada banyak orang Gak pernah merasakan damai Kenapa? Setelah Anda lepas Dari dosa Anda bertobat Anda gak minta Dipenuhi Roh Kudus Pagi ini Minta Minta Roh Kudus Itu penolong Yang Tuhan Sengaja berikan Dalam hidup kita Yang mengerti Katakan amin Katakan kepada kanan kiri Anda Katakan seperti ini Roh Kudus Itu penolong Bagi kehidupanmu Ya Nah Bapak Ibu juga jangan remehkan ya Namanya pertobatan Ya Saya tetap mendukung Anda Untuk mengalami pertobatan Baru setelah itu Sama-sama Minta Roh Kudus Memenuhi hidup kita Karena pertobatan Dengan Anda bertobat Iman kita juga Akan bertumbuh Nah di dalam pertumbuhan Kita akan melihat Pribadi itu Lebih nyata lagi Yang pertama Roh Kudus Itu membawa pertobatan Roh Kudus Membawa misi Atau injil Kalau Bapak Ibu Lihat Kisah para rasul Semua yang terjadi Roh Kudus Orang yang ada Tinggal Roh Kudus Dalam hidupnya Gak pernah bisa berkata Bahwa aku hidup Untuk aku saja Gak bisa Loh Pak Denny Susah dong malahan Oh enggak Pak Bapak Ibu Kita itu Memang diberikan amanat Roh Sudahan Justru orang Yang memikirkan dirinya sendiri Nanti jatuh Dalam berbagi-bagi duka Yang tidak pernah Ia tahu Dan ia enggak sadar Tapi ketika dia naik Kepada Bapak Loh kamu kemana aja Kamu kemana aja Kamu muridku Tapi kamu enggak berfungsi Mana buahmu Kamu hanya memikirkan Dirimu sendiri Kita enggak Disetting Enggak diciptakan Untuk hanya seperti itu Kita bahkan punya amanat Yang Tuhan sudah berikan Dalam hidup kita Pergilah jadikanlah Semua bangsa muridku Amanat itu Ketika sebelum Yesus naik Saat Yesus mau naik Yesus berikan penolong Supaya kita sendiri Kita tahu Roh Kudus itu Roh Misi Roh Kudus itu Membuat kita itu Hatinya bergelora Tentang Injil Bergelora Untuk membawa orang-orang Kenal Tuhan Orang yang sudah disetir Roh Kudus Enggak bisa cuma berkata Oh yaudah Aku ke gereja-gereja aja Oh aku biasa-biasa aja Kenapa? Karena Roh Kudus Itu membuat hati kita Bergelora Ketika saya Pertama kali Mendapat Habisah Roh Kudus Hati ini seperti Kasih mula-mula Itu dibuakar dengan lebih Sehingga apa? Tiap hari kerinduannya Apa yang menjadi kerinduan Tuhan Itu kayak Berdetak pula Di detak jantung saya Kayak Dep-dep Dep-dep Oh orang ini Belum kenal Tuhan Oh orang ini Belum kenal Tuhan Loh Pak Deni Itu bukan bagian saya Itu bagian pendeta Loh bukan Saya pernah sampaikan Di bagian ini Saya dan Anda Itu satu Satu sama Duduk sama rendah Berdiri sama tinggi Maksudnya apa Pak Deni? Saya sama-sama murid Dengan Bapak Ibu Jangan cap ketika kita Mau penginjilan itu Gembala Atau full timer saja Enggak Saya pastikan Saya pastikan Bapak Ibu bergerak Untuk menginjil orang Bapak Ibu memenangkan orang Saya pun terjun langsung Kemarin bahkan Saya menemani Anak-anak muda Ke kampus Melihat Orang-orang Yang belum kenal Tuhan yang mana Saya lihat Anak-anak pemuda kita Bertemu Mereka ngobrol Mereka sharing Bagaimana mereka Beritakan firman Saya mulai melihat Profesional muda kita Mulai di tempat kerja Ada yang mengajak Orang-orang untuk Kenal Tuhan Family-family kita Juga sama Itu loh pribadi roh kudus Kalau gereja ini Disertai roh kudus Kita akan melihat Orang-orang di dalamnya Enggak lagi Cuma berbicara tentang Aku 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 Dan aku Saya pernah melihat Hanya memikirkan Aku 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 Makanya Tidak ada karya Tuhan terjadi Karena roh kudus Enggak nyaman Tinggal disitu Tapi ketika roh kudus Nyaman tinggal Lihat Dalam kehidupan kita Kita bertemu Sama jemaat Tidak pernah Cuma berbicara Dengan aku Aku dan aku Loh pada ini Emang gak ngurusin Permasalahan kita Oh kita urusin juga kok Kita doakan Kita konselingi anda Kalau anda butuh Tetapi Keakuan Dan juga Misi Tuhan Keakuan jadi makin Turun Misi Tuhan makin naik Kenapa Karena roh kudus itu roh misi Dalam hidup kita Amin Dan yang ketiga Roh kudus adalah roh Yang juga membawa pemulihan Saya gak tahu apa yang terjadi Dengan keluarga anda Bapak Ibu Apa tantangan yang anda Adapi Apa tantangan di dalam Pekerjaan anda Usaha anda Saya berdoa Roh kudus itu nyaman tinggal Di dalam hidup anda Sehingga apa Membantu anda Di dalam setiap aspek Pekerjaan ekonomi Yang anda sedang hadapi Kenapa Karena roh kudus itu roh yang memulihkan Roh yang memulihkan Keluarga-keluarga dipulihkan Pekerjaan dipulihkan Terobosan terjadi Karena roh kudus itu Juga adalah pribadi yang memulihkan Amin Dan saya berdoa Kalau pagi ini Kita berkata Tuhan Aku mengasihimu Tuhan ingatkan Jikalau kamu mengasih aku Kamu akan menuruti Segala perintahku Nurut gak kita Nurut gak kita Sama perintahnya Tuhan Lalu dikatakan Aku akan minta kepada Bapak Dan ia akan memberikan Kepadamu seorang penolong yang lain Supaya ia menyertai kamu Selama-lamanya Yaitu roh kebenaran Dunia tidak menerima Dia sebab dunia Tidak melihat dia Dan tidak mengenal dia Tetapi kamu Mengenal dia Sebab ia menyertai kamu Dan akan diam Di dalam kamu Dan roh kudus Biar roh kudus hari ini Pagi ini Itu tinggal diam Dan nyaman Dalam hidup kita Amin Amin Terima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima